Kami ajak Anda langsung menuju Bares Krim Polri untuk mengikuti atau melihat bagaimana pemeriksaan pemanggilan terhadap anak Panji Gumilang sore ini. Kita akan bergabung dengan Jurnalus Kompas TV, Niputu, Trisnanda. Selamat petang, Putu. Putu, apakah hingga sore ini hadir anak Panji Gumilang untuk diminta klarifikasinya soal TPPU? Ya, selamat petang, Ibrahim dan juga Saudara. Sampai dengan saat ini pukul 16.00 lebih 21.00 atau memasuki pukul setengah 5.00 sore memang kami Jurnalus Kompas TV yang ada di lapangan ini coba mengkonfirmasi juga kepada pihak penyidik dan tentu saja kepada Humas dari Mabes Polri terkait dengan agenda hari ini memang tercatat belum ada saksi yang hadir terkait dengan permintaan klarifikasi untuk perkara atau dugaan adanya tindak pidana pencucian uang di pesantren Al Zaitun. Jadi kalau berdasarkan pernyataan dari pihak kepolisian sendiri memang rencananya ada 8 orang saksi yang akan diperiksa hari ini pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada 8 orang saksi di mana 2 diantaranya ini merupakan anak kandung dari pendiri Al Zaitun yakni Panji Gumilang yakni yang berinisial IP sebagai ketua pengurus YPI kemudian yang kedua adalah APU ini merupakan anak juga dari Panji Gumilang yang memiliki kedudukan sebagai sekretaris pengurus YPI atau Yayasan Pesantren Indonesia yang kita juga kenal sebagai Al Zaitun. Selain 2 orang tersebut juga ada beberapa pihak lain yang dipanggil untuk memberikan klarifikasi ada dari bendahara YPI kemudian pembina YPI sehingga akwa dari penyidik Direkturat Ibrahim ya silahkan tadi sempat terputus sambungan audinya silahkan lanjutkan kembali Puto ya selain dari pihak-pihak yang tadi akan diperiksa 2 orang saksi kemudian juga ada dari pembina dan juga bendahara dari Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI yang kita kenal juga dengan sebutan Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga kami mendapatkan informasi bahwa memang tidak hadir pada pemanggilan pertama sehingga dari penyidik Baris Krimpori ini akan melayangkan surat kedua untuk melakukan proses klarifikasi pada Jumat 28 Juli 2022. Selain memanggil sejumlah pihak dari pengurus Yayasan Pesantren Indonesia penyidik dari Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krimpori juga akan memeriksa pihak swasta yakni dari PT ataupun Komisaris Utama Samudera Biru Mangun Kencana dan Komisaris dari PT Samudera Biru Mangun Kencana untuk memberikan klarifikasi besok rencananya pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. TPPU sendiri ini merupakan perkara baru atau perkara lanjutan pengembangan dari kasus pertama yang ditudingkan atau dilayangkan kepada Panjiku Milang kita tahu bagaimana kemudian pertama kali Panjiku Milang ini diduga telah melakukan penistaan agama ada pemeriksaan kurang lebih 30 saksi sampai dengan hari ini setelah itu dari hasil penyidikan ini ditemukan dugaan-dugaan lain terkait dengan perkara atau tindak pidana yang lain ya ini ada rasional sekolah atau BOS kemudian juga ada dugaan tindak pidana penggelapan dana kemudian juga ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana zakat sehingga yang dilakukan oleh penyidik Bares Krimpori bukan hanya untuk kasus TPPU saja tetapi juga untuk perkara-perkara yang lain ini dilakukan koordinasi dengan sejumlah instansi dan lembaga terkait untuk zakat misalnya ini dilakukan koordinasi dengan pihak zakat yang kemudian mengecek kemudian ada dengan kementerian agama dan juga kementerian pendidikan dan kebudayaan Ibrahim terima kasih Niputu Tristanda untuk laporan Anda langsung dari Bares Krimpori di Jakarta